Intro Untuk dihukum berat, saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan Padahal ada satu tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalean dan kesengajaan Kecelakaan itu kelalean, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah Bahwa kecelakaan itu musibah, tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan Jadi ada delapan poin inti sari daripada kami mengajukan banding Jadi delapan poin itu sudah saya sampaikan, kami susun Ada 44 halaman dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan Tapi inti sari ini sudah saya dapatkan, jadi seperti itu Bang tadi sebutkan tanggal delapan ya bang ya, poin pertama tadi ya Tanggal delapan itu kecelakaan Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan Gaga Apa yang terjadi delapan dan seterusnya itu bukan menjadi tanggung jawab daripada Gaga Silahkan Anda bisa menilai sendiri Tanggal delapan dan seterusnya dan ada operasi dan seterusnya Itu semuanya ada di urean disini yang akan menjadi materi yang kami sampaikan di pengadilan tinggi Kalau proses banding itu tergantung dari pengadilan tinggi ya Jadi bagaimana karena prosesnya dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Jakarta Timur Nanti akan menyampaikan ini kepada Jaksa Nanti Jaksa akan menanggapi dan setelah itu ada yang namanya memeriksa berkas perkara Dan setelah itu dikirim ke pengadilan tinggi Berapa lama itu kita lihat aja nanti Tanta mungkin mau kita tahan tadi Tanta mungkin mau kita tahan tadi Seperti apa Tanta hari ini pengajuan bandingnya Tanta? Kalau pengajuan bandingnya ya lancar aja Seperti apa yang tadi dijelaskan tadi ke Selma ini loh yang ini itu lancar Berarti hingga kini merasa belum dapat keadilan ya Tanta untuk Gaga yang lancar Kalau sudah menanggapi keadilan kan ya mungkin kita tahan tadi Tanta? Penerapan ini seperti apa sih Tanta dengan yang kita bandingnya Tanta? Paling tidak mendapatkan keadilan lah buat Gaga Tantanya juga masih terlalu muda Masih bisa untuk menampu pendidikan Jadi dia harus mendapatkan keadilan Tanta? Paling tidak hukumannya diturangilah Tanta tapi menurut bapaknya Laura Dia gak setuju dengan banding ini Karena menurutnya Gaga harus dihukum seberat-beratnya Tanta Gak punya hak melarang seseorang untuk banding titik Tanta kapan ketemu Kakak Tanta? Terakhir satu minggu yang lalu Kondisi seperti apa? Karena abri udah baik Lihat Tanta pembenaran aja Apakah pernah Gaga sendiri memberikan bantuan ketika Laura masih dalam proses Nah ini ibunya yang tahu Silahkan Kenyembuhan itu Kalau persoalan ditilang dari segi bantuan ya Pada saat di rumah sakit Maya Pada Orang tua ibunya Laura Menyampaikan ke Gaga-Gaga Gimana ini Ini kita harus bayar rumah sakit Lalu Gaga bilang Kalau saya sendiri Keluarga saya sendiri Kondisi sama Bantu Tanta Tapi saya akan bantu Mencarikan jalan Ya kan Saya akan bantu mencarikan jalan Untuk bagaimana caranya Akhirnya dia coba komunikasikan dengan teman-temannya Dia dapat bantuan Kalau gak salah Hari itu tuh kurang lebih 180 180 Dan 40 juta lebih Itu langsung ke Rumahnya Pada 140 sekian Saya kurang Nominalnya saya gak tahu pasti Itu langsung ke rantonya Rekening ibunya Laura Tapi dari pihak Laura Mengatakan papahnya Belum ada sepeser pun Tanta Dari masalah-masalah dokter Dari biaya Kalau ayahnya mungkin Iya Coba tanya Kepada ibunya Nah itu kan beda tuh ya Kecuali dua-duanya ngomong Tapi kalau cuma satu Ayahnya cuma tanya sama ibunya Biar-biar clear lah Jadi Jadi kalau dua orang Dua-duanya bertanya Tidak terima Nah itu baru prostek ke dia Tapi kalau satu orang Yang bilang saya tidak terima Ya silahkan tanya Sama ibunya Karena sebetulnya Di transfer ke ibunya Ini ada buktinya Mungkin saya buka aja Biar-biar gak ada Biar mereka akor lagi lah Gak saling Satu nyalakan Saya harus buka ya Gagak sendiri sudah memberikan Buktinya ke saya Bahwa itu 40 sekian itu Masuk langsung ke Rumah Saki Maya Pada Dan sisanya itu Langsung ke Rekening ibunya Sub indo by broth3rmax